Intro Hi everyone, welcome back to my channel Thank you for watching, if this is your first time to be on my channel Welcome, hi I'm Sally B and enjoy my video And di video kali ini gue mau ngebahas tentang Salah satu foundation terhype Dan katanya sih terbaik di dunia Jadi di video kali ini gue mau ngebahas tentang Estee Lauder, Double Wear Gue juga mau sekalian coba aplikasiin Dan seberapa tahannya, seberapa lama sih ketahanan foundation ini Jadi langsung aja Nah sekarang gue udah bersih, udah gue cuci Dan tadi udah pake toner Sebelum makeup biasanya gue pake ini Hadalaboh Hyaluronic Essence Aku pake ini buat melembabkan Pokoknya ini gak bikin berminyak And all This is really good Dan cepet menyerap ke kulit It's amazing Seperti biasa aku menggunakan primer dari ELF Ini yang mineral infuse face primer This is one of my favorite Aku pake sedikit aja Sebenernya sih aku udah Make si Estee Lauder Double Wear ini ya Cuma aku belum sempet bikin videonya buat kalian And aku cuma mau membuktikan Kalau memang Estee Lauder ini sebagus itu Dan kondisi muka gue ini tuh oily Oily banget di bagian T-zone Kalau di bagian sebelah sini Normal Aku pakenya shade yang Tony Dan aku belum beli pumpnya I'm getting it Belum sempet beli Soalnya ini aku juga belinya online Gak beli di Sephora Pumpnya ada Di Sephora ya guys Harganya like Rp150.35 Oke Karena hari ini aku mau pergi Jadi pakenya agak-agak Banyakan sedikit Ini aku lagi pake beauty blender Dari Seponji Parah ini enak parah sih Sumpah ini udah dibasahin Ini Parah enak banget Serius Gak bohong Ini enak banget dipakenya Serius ini Spon Sponsinya enak banget Empuk banget Ya ampun Dan gak Gak nyerep produk Kebanyakan Jadi awet Say Ini aku kira-kira Pake Tiga pump ya Dan udah kayak gini nih Bentukannya Oke hari ini aku lagi mau pake concealer Dari Makeup Revolution Ini Aku pengen banget dapetin ini Pas dia launching gitu Pertama kali di Instagramnya Aku ngeliatin doang Dan finally aku dapetin ini Setelah berapa bulan I've been trying to look for it Dan akhirnya dapet Dan aku ambil shade yang C6 Semoga cucu ya Beb Kok Tunggu 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 Ini cocok banget Di lalu my face parah dan ini enak banget karena dia ada sticknya gitu kan you can't apply under your eyes or anywhere you want ini sih enak banget lo dipakenya now I'm going to blend it aku juga highlight juga nih bagian bawah mata aja biar lebih cerah gitu now I'm going to set my eyes with Transclusion from Catrice ini kesukaan gue banget udah gue pakai lama dan ini emang enggak berwarna namanya aja Transclusion biasanya gue pakai ini ini sampai udah tinggal segini doang nih karena gue sering banget pakai ini buat under eye buat nge-set bawah mata terus udah gitu tinggal nge-back deh tuh guys sekarang aku udah selesai makeup using Estee Lauder Double Wear ini sebagai my foundation dan my comments ya setelah beberapa kali pakai especially hari ini aku karena biasanya nggak pakai primer but today I'm using primer dari Alf itu yang matte matifying terus udah gitu after that aku finish juga pakai setting spray-nya dari Milani yang matifying yang matte juga yang 16 hour gitu so kita lihat nanti seberapa lama this makeup will last terus oh ya juga gue mau komen juga nih tentang Estee Lauder Double Wear ini yes ini full coverage full dari bagus banget ini aku cuma pakai sekali dong ya nggak aku build nggak aku build lagi tapi udah udah cover sempurna lumayan bukan lumayan sih bagus sih emang sih kayak flawless gitu like mannequin kan ini orang-orang yang pakai ini pasti selalu bilang flawless like mannequin makeup bener banget memang cuma karena memang aku kulitnya bertekstur dan itu nggak akan bisa ditutupin walaupun pakai foundation terbaik kemanapun dan muak semua-mua di seluruh dunia juga approve dan yang kedua ini lightweight banget lightweight maksudnya tuh nggak yang ngerasa berat kan sometimes you wear foundation terus udah gitu ngerasa yang berat banget ini lightweight you just feel like nggak lagi pakai foundation gitu loh jadi bener-bener ringan banget dan nggak cakey ini nggak cakey sama sekali setelah beberapa kali pemakaian so guys that is the review about Estee Lauder Double Wear foundation nah sekarang aku mau pergi nanti aku akan saat balik nanti aku bakalan ambil video lagi di jam sekarang di jam 7 tadi aku makeup di jam 6 ya udah 1 jam makeup so nanti aku akan bikin video lagi di jam berikutnya setelah aku balik see you later Oke guys sekarang udah jam 5 pagi tadi aku dandanya di jam 6 sore ya so almost 12 jam ada masih in place nih cuma emang tadi aku nyobain kalau ini nih ini eyeliner dari Emina dia ngebleber dan sekalian nyobain juga and I don't like it untuk Estee Lauder nya sendiri ini makeup aku masih in place ya Oh ada beberapa minyak sedikit dan ini nggak di touch up sama sekali sepanjang malam no touch up jadi ada sedikit minyak disini aja di ati zone but semuanya masih terlihat baik ya nih agak sedikit emm luntur ya sedikit luntur tapi di bagian yang lain oke masih bagus masih cakep masih bisa keluar jam segini cuma nggak tahu mau kemana no I'm going to wipe this off so this is my review about Estee Lauder double wear foundation um salah satu foundation favorit gue and review dari gue semuanya overall good coveragenya bagus coveragenya bagus daya tahannya juga bagus cukup lama ya lama ini udah hampir 12 jam dan still in place dan eh apalagi ya bikin flawless ya dan lightweight nih ringan banget foundationnya jadi nggak berasa berat nggak cakey nggak ngecrack sama sekali di bagian sini smile line kalau misalnya kalian lihat ada sedikit titik-titik gitu ini breakout tadi breakout yang tadi aku bilang kalau aku abis chemical bukan chemical piling sih aku abis ex-exfoliation pakai oatmeal dan kekencangan jadi agak-agak sedikit merah everything overall are good recommended thank you for watching dan kemudian dan kemudian dan kemudian dan kemudian Terima kasih.